Selamat malam warga kota Merauke kembali lagi bersama saya LCO Titihalawa pada acara podcast Papua Selatan Ya malam hari ini kita sudah kedatangan 3 bintang tamu Disini ada Bapak Kapolres Merauke, Bapak Untung Sanghaji Kemudian disini juga ada Kak William Dan juga disini ada Kak Bambang Ya sebelum malam ini kita akan berdiskusi, berbincang-bincang untuk menuju Happy Halloween yang diadakan dari Utlan Merauke Nah sebelum itu kita akan memperkenalkan dulu satu persatu dari kita punya narasumber malam hari ini Yang pertama untuk Bapak Kapolres ya Kebetulan Bapak Kapolres juga nanti akan menjadi bintang tamu di kegiatan kita nantinya ya Selamat malam Perbaiki Karena ini kan belum memulai Hanya karena saya lihat ini tidak terlalu pentas yang terlalu berlebih Ada prokesnya ya silahkan Tata aturan kita lakukan dengan baik Jangan berlebih silahkan Kalau berlebih kan saya sendiri sebagai Kapolres tidak izinkan Hanya karena ini menyangkut pasar ekonomi kita harus kita bedah lagi Kita buka lagi ya Apapun kita lakukan untuk Merauke kita ini bangkit Dari ketepurukan yang selama ini diserang dengan Covid Ya mungkin itu aja Saya juga melihat Sisi mana saja yang mungkin masih kurang yang harus kita benahi Kalau ada yang tidak suka bicara Tidak ada masalah Kan kita bisa dialogis secara apa saja Kita sudah lakukan kan pengamanan kita PON 2021 Yang terbaik Lihat Apalagi ini kan bukan pesta besar yang terlalu berlebih Tidak kecil saja Hanya Ya seperti itulah adanya Kalau dibilang muka yang kita pakai dari tempat lain ke sini Ya wajar Indonesia punya Bali Punya tari asmat apa saja dibawa ke luar negeri Mereka enggak komplain Kok kita komplain negara lain datang di sini Yang bikin kita sendiri Ya nanti kalau tiba-tiba kita kasih ada seni-seni masuk lain di sini Kenapa tidak Yaitu silakan Kalau ada yang mau tambah dan kurangi permasalahan yang harus dibahas ini ya Senang sekali Terima kasih Terima kasih ya perkenalan satu sekaligus juga dengan pengantar ini ya buat kita semua Oke disini ada Kak William Kak William boleh memperkenalkan diri dulu Kak William ini yang punya footland ya Kemudian bagaimana sih kenapa sampai untuk tanggal 4 ini terpikirkan oleh Kak William dan teman-teman disini untuk mengadakan kegiatan happy Halloween ini Kak? Saya berpikir dari memang Merauke ini kan sudah mau jadi provinsi Jadi saya sendiri memang pernah tinggal di Jawa Jadi memang saya suka dengan acara Halloween ini Nah dengan begitu saya lihat anak-anak muda disini juga mereka pasti pengen kayak gitu Pengen mengikuti apa yang biasa kayak di Jawa Cuma gak pernah ada event itu sama sekali di Merauke Jadi memang saya pengen saya dan teman-teman anak-anak muda sekalian ini merasakan hal-hal tersebut Jadi saya bawa itu ke Merauke Saya adakan event pertama ini di Merauke Seperti itu Jadi ini memang karena Kakak sendiri sudah keluar di luar Papua Ada di lingkungan yang memang sudah maju Kemudian Merauke juga yang nantinya akan menuju pemekaran ya Provinsi Papua Selatan Supaya nantinya anak-anak Merauke muda-mudi sudah tidak kaget lagi ya Dan tentunya kita tetap filterisasi ya Dan ini juga kan bukan sesuatu yang merusak begitu kan Kakak ya Kalau di Jawa sendiri untuk kegiatan begini sudah biasa begitu Kak ya Sudah biasa dan memang kalau menurut saya lama-kelamaan kalau kita mau untuk up menuju lebih tinggi Pasti budaya-budaya itu kita harus terima gitu Agar kita bisa terbiasa Tanpa melupakan Iya tanpa melupakan budaya-budaya yang apa yang dasar yang kita di Merauke Dasar yang kita punya ya Oke Kak ya Oke disini kebutuhan juga ada Kak Bambang yang merupakan IO ya Yang akan mengatur kegiatan nanti tanggal 4 Boleh dong kita mendengarkan pandangan dari Kak Bambang sendiri terkait bentuk kegiatan nantinya Kak Iya selamat malam saya Bambang dari Turun Bukarang Produksen Jadi pada intinya adalah Pesta Happy Halloween di Woodland ini lebih mengedepankan persoalan kreativitas anak muda Di mana kita melibatkan semua Unsur seni ya Jadi mulai dari seni rupa, seni musik, kostum Jadi paling enggak semua merasa mengikuti pesta ini dengan happy Dengan riang gembira Jadi bukan persoalan lebih kepada kontek religius yang punya orang luar atau apa bukan Jadi kebetulan aja kita mengadakan ini sebagai pentas seni kostum sebenarnya Ada seni kostum, seni musik Cuma bertempatan sama akhir bulan 31 Oktober adalah hari Halloween Kalau di luar ya Jadi paling enggak tema itu yang kita bawa Jadi paling mendekati adalah Yang bisa mengangkat kreativitas Dan memberikan nuansa yang baru Untuk teman-teman di Merauke Ya Halloween ini mungkin seperti itu sih Hal yang baru juga disini Sebenarnya mungkin Kalau kita ngomongin Halloween sendiri Di Jawa kebanyakan lebih biasa Jadi persoalan pesta Halloween itu ya Bagi sana pun udah biasa Jadi pesta-pesta apa DJ Cuma karena berhubung kondisi COVID memang Untuk pesta di Jawa pun terbatas sekali Bahkan kemarin ada postingan teman-teman Halloween yang parti di Jakarta juga menarik Kostum-kostum apa Jadi bukan pada konteks keagamaan atau apa ya Jadi lebih kepada sisi kreatif anak muda untuk berekspresi Jadi itu sih pada intinya itu Kalau untuk kostum-kostumnya nanti ditampilkan ini seperti apa Pak? Jadi gini ada lomba kostum Ada lomba ya Lomba kostum itu untuk para teman-teman yang daftar sebagai peserta Itu mereka memakai kostum terbaik mereka Dalam arti entah itu mau dandan seperti apa Bebas Seperti Joker, Batman, apapun bisa Jadi Halloween itu bukan persoalan setan Ataupun bukan persoalan yang berbau negatif ya Tapi lebih pada kreatifitas Jadi Bahkan ada teman-teman kemarin ngomong Aku pakai Joker aja, lu silahkan Aku pakai pocongan, lu silahkan, gak apa-apa Bebas Batman juga boleh? Batman pun boleh Pakai baju tentara pun boleh Jadi lebih kepada kebebasan berekspresi ya Jadi tidak hanya apa ya Kan teman-teman sebagian kita nih berpikir bahwa Pesta ini nanti pesta puja setan Apa sebagainya Kostumnya itu yang horor Pandangan sebagian besar itu masih seperti begitu tuh Kak Makanya Jadi sebenarnya salah ya, tidak seperti begitu Sebenarnya enggak ya Kalau kita melihat di Google pun Kita ketik Halloween Yang keluar pun juga macam-macam Jadi bukan gambar setan-setan aja Bahkan lulucon pun ada gitu Jadi paling enggak kan Ya sebenarnya Pemikiran persoalan itu lebih bergeser kepada anak muda sekarang ya Kita lebih open mind Ya kita membuka semua budaya Tapi dalam arti ya kita tetap enggak menghilangkan agar rumput dari kebudayaan yang ada di Merauke Contohnya pun nanti juga ada teman-teman yang rencana nih Ada yang datang pakai-pakaian adat Boleh Ada yang rencana seperti itu Ya silahkan gitu Menarik itu padahal Jadi Lebih kepada persoalan kreativitas untuk Berekspresi juga Berekspresi Dan itu pun Secara lomba nanti ada hadiah berupa HP, smartphone Jadi The best costume untuk acara Happy Halloween Itu ada Hadiah dari kami besar panitia Seperti itu sih Nah oke makasih ya Bapak Bambang Tadi kita sudah dengar dari Kak William Kemudian juga dari Pak Bambang sendiri Bahwa memang untuk kegiatan Halloween ini Untuk tema kostumnya itu bebas Bukan hanya kita menggunakan Pakaian yang bernuansa horor Seperti begitu Tetapi bebas yang lucu-lucu pun Boleh kita kenakan Bahkan Untuk yang mengangkat nilai budaya kita juga Kalau memang ada yang mau hadir Dan dari panitia sendiri Sampaikan bahwa nanti ada yang mengenakan Pakaian budaya Itu juga boleh ya Nah bagaimana Bapak Kapolres izin Dari sisi Karena ini banyak yang komentar juga nih Pak Tentang Covid-19 ini Pak Itu tadi yang saya bilang Boleh Bebas tapi terbatas Protokol kesehatan tetap kita lakukan dengan baik Mulai dari pintu masuk Dia ini siapa Sudah vaksin belum jelas tuh Ini beda seperti kemarin acara Gebiara PON 20 itu Itu kan ada juga yang tidak diperiksa Hanya karena kita melihat masyarakat Mayoritas sudah pada vaksin Kita Welcome Tapi disini Karena ini bukan area terbuka yang besar Nah kita lebih ketat lagi Yang masuk otomatis yang sudah vaksin Satu Kedua Konstum ini Bebas tapi terbatas Tidak terlalu urakan banget Tidak terlalu Apa yang namanya Vulgar banget Jangan Tidak usah Yang kira-kira Di mata kita masih ada sopannya lah Tidak pakai Kolor lalu jalan tuh enggak Maaf Ini maaf sekali Iya walaupun kita lihat ini acara Tapi kita tahu tata aturan Ini karena kita mau pentaskan Tata ruang ekonomi kita ini agar dibedah Dirobek Jangan kita tepuruk terus Ya kita harus buat apa saja terbaik untuk Meroke Jangan lantas karena Anda tidak tampil Anda memonjok-monjokin orang Nah Anda ini siapa ini Saya saja Bawa JSK Tiga armada SL Limited 1800 Mau main itu bisa rusak Alatnya sudah tiga kali itu rusak Tapi saya lakukan Untuk apa Untuk keramaian kita di Meroke Rusak kayak saya tanggung risiko Hanya untuk membuat ini ramai Saya lakukan apa saja Yang penting Jangan Nabrak sembarangan Kalau acara kayak begini Ya jangan terlalu pulgar banget Ada aturannya Ada etikanya Ya kita bicarakan Kalau ada masalah Masalahnya apa Kalau tidak masuk dalam Kancah keramaian ini Kalau hanya cuma bicara Itu kurang keren Datang Kantor polisi terbuka Ada masalah kita bicarakan Kemarin orang takut pun Dibikin saja Orang takut Tapi ketika kita lakukan vaksin Dengan terbaik Kita jaga kiri kanan Teroris saja Sudah kita tangkap Sebelas orang Lalu mau apa lagi Ada yang ganggu ini ya Berhadapan dengan saya Ini gak minta apa Maksudnya minta Kita ramai kan Meroke dengan cara apa saja Yang wajar Tapi melangkai aturan Tidak boleh Makanya saya bilang tadi Ijin terbatas Pakai baju budaya Mana saja Yang diizinkan Yang tidak Jangan Begitu Karena di Indonesia Tidak ada larangan Untuk pesak kosum itu Ya boleh Yang dilarang Terlalu pulgar Kelihatan sampai Yang tidak pantas Jangan Yang tidak pantas LGBT dan sebagainya Itu Dilarang di Indonesia Belum Kita belum sampai ke sana Itu bahaya Buat kita disini Kita tidak Melarangnya Tetapi Untuk hal-hal Yang terlalu Primitif sekali Kita tidak boleh Indonesia punya Budaya apa saja Dibawa ke luar negeri Luar negeri Tidak Masyarakat Tidak protes Malah pengen Nonton terus Kalau kita disini Lantas Kita pertanyakan Budaya orang Yang mananya Yang dilarang itu Ya kita Sekap Yang mana itu Mungkin itu Ijin terbatas Kita lakukan Protokol kesehatan Juga kita berlakukan Lebih panjang Berapa hari Kalau bilang tidak boleh Ya tidak boleh Mau dua hari Ya dua hari Tiga hari Lebih itu Saya larang Takut berjubel Karena tempatnya juga Kan gak terlalu besar Makanya nanti Yang di dalam juga Tidak boleh terlalu banyak Areanya tertentu Supaya ada ruang Nanti kita pasang Blower Ada sedotan udara Dari sini ke atas Ada Kita akan buat itu Antibakteri Kita pasang Kiri kanan Saya punya alat itu Di kantor Kita bisa beli Pasang dimana-mana Kurang apa Maaf ya Di tempat-tempat Ibadah belum dipasang itu Kasian Karena harganya terlalu mahal Kita bisa pasang itu Empat umum Dalam rangka Menyelamatkan masyarakat kita Tetapi ingat Tata kelola Untuk bedahnya Ketepurukan ekonomi Ini harus kita lakukan Agar jangan Terus-terus Kita tunduk Tafakur dengan ketepurukan Kita harus Terbangun Itu yang Saya ingin Sampaikan disini Bahwa ada izin Tapi terbatas Demikian Terima kasih Selamat malam Oke terima kasih Bapak Kapolres Saya ambil Satu hal yang Disampaikan Bapak Kapolres Tentang Ekonomi ya Bicara tentang Ya Ekonomi kerakyatan juga nih Nah disini Kebetulan Kak William ini kan Yang mengelola Footland sendiri Dan mana Kegiatan kita Nanti Halloween ini Diadakan disini Kemudian Dari depan saya masuk Sampai ke dalam ini Memang saya melihat Para pekerjanya juga nih Anak-anak muda ya Kayak Dan kegiatan yang nanti Dilakukan pun ini Lebih banyak mengarah Nanti ke Anak-anak muda sendiri Nah dari Kak William sendiri Di masa pandemik Kita tahu Kita di Merauke juga Sudah dua tahun Kita sempat PPKM Sampai level empat Untuk perjalanannya Kakak sendiri Bagaimana dengan Teman-teman muda mudi Disini yang Kalau kita mau bilang Kakak ini sudah Juru mudi Untuk teman-teman Yang lainnya nih Kak Saya selama PPKM Ya memang Kita disini Kayak Agak terpuruk juga Soalnya Dari segi Ekonomi juga kan Menurun Dan kemudian Dari Saya dan Teman-teman Anak-anak muda disini Kita Ya selama dua bulan itu Kita Berkreatif terus Apa-apa yang kita bisa lakukan Gitu Jadi Saya setuju Sama Pak Kaporles Jadi kita harus Buat Apapun sekarang Buat Merauke ini Lonjakan ekonomi lagi Sehingga Di Merauke ini Bisa terus berkembang Salah satunya juga Berarti dengan Kegiatan ini ya Kegiatan ini bagaimana Membuat Sesuatu yang menarik Ini juga Supaya Teman-teman Orang-orang di luar sana Juga bisa datang ya Betul Makanya memang Apa yang dilihat orang Sebenarnya itu Belum tentu juga Karena tujuannya Sebenarnya baik ya Kalau untuk Teman-teman yang disini Bekerja Mereka mendukung Semua nih Kak Kegiatannya Mereka mendukung Soalnya rata-rata disini Kan kita memang Anak-anak muda Masih banyak yang kuliah Jadi memang Teman-teman disini Yang bekerja disini Juga mereka Pengen Merasakan Gimana kegiatan Halloween tersebut Dan tentunya Tetap menjaga Protokol kesehatan Dan juga yang bekerja Pastinya sudah vaksin Kita disini Sudah vaksin semua Jadi memang Dengan keadaan Merauke Memang lagi Sunnah hijau ini Saya berharap Bisa ada lonjakan Ekonomi itu Orang sudah bisa datang Berbonong-bonong Tapi tetap menjaga Protokol kesehatan tersebut Karena yang tadi Bapak sampaikan Ponsennya kita bisa Torang bisa Berarti untuk Kedepan juga Kita bisa juga bersama Kak ya Kalau untuk Harapannya Kakak sendiri ya Untuk besok Kegiatannya kita nih Bisa berjalan dengan baik Apakah untuk Kegiatannya dari panitia Sudah membuka Pendaftaran Begitu Atau Seperti apa Cara pendaftarannya Seperti gimana Kak Pendaftarannya bisa Melalui foodline sendiri Kemudian bisa Melalui Pak Bambang Saya Dan Chandra Melalui Melalui Mobile phone Terus sudah ada semua Di posternya Untuk biayanya Ada tidak kan Biayanya Biayanya Biaya pendaftaran Di sini Kita gak ada Cuma kita Di sini Pembelian meja Iya Reservasi meja Mungkin bisa kakak Jelaskan Kebetulan kan Kita lagi live Siapa tahu Teman-teman Yang tidak sempat Melihat posternya Mereka bisa Mengikuti dari live Sehingga bisa Datang mendaftar juga Jadi kita di sini Meja VIPnya itu Seharga 1 juta Itu sudah 4 orang Dapat makanan besar Snack Kemudian minuman-minuman Gitu Kemudian kita ada Paket A Itu seharga 750 Nah itu Sudah ada Makanan Minuman Kemudian snack juga Kemudian yang Paket C ya Paket C Paket C itu Seharga 600 600 Itu sudah Dapat Makanan Dan minuman Untuk berapa orang Untuk Untuk Tiga orang ya Kalau paket C Tiga orang Paket VIP A B Itu empat orang Berarti siapapun Yang mau datang Boleh Pendaftarannya itu Mau datang sendiri Itu ada Paket Oh iya Paket 200 ribu Single ya Dapat makanan Dan sama minuman Dan juga sudah bisa Merasakan Iya Halo ini Iya Sini Kalau datang Bisa Iya Oke kak Iya Ini kemudian Saya kan tadi Ada sempat Lihat posternya Juga nih kak Mungkin saya Ke kak Bambang Lagi ya Untuk Yang nanti Pengisi acaranya Nih kak Kebetulan Kalau untuk Pengisi acara Kita Genre Musiknya pun Semua ya Kita mainkan Jadi mulai dari Pop rock Slow rock Hardcore Itu juga ada Iya Jadi ada Nandut juga Jadi paling gak Semua Teman-teman Yang bermusik Di Merauke Ada tempat Atau wadah Untuk Bisa berekspresi Termasuk Ada Ya ada Benang tamu ya Mungkin Mbak bro Kalau saya bilang Jadi mbak bro Itu juga akan tampil Davana ya Jadi Akan juga tampil Dayana Dayana ya Untuk Meramaikan Acara Happy Halloween Party Dan ternyata Disini ada juga Capung Art ya Iya Betul Jadi Kebetulan Kita melibatkan Pancapung juga Karena komunitas Seni ya Baik itu Kostum Seni rupa Kebetulan kita Memang Apa Ngumpul di Capung Art Community Itu Semua Jenre Seni rupa Kita Kombin disitu Baik kerajinan Apa Untuk kerajinan Mbak-mbak daerah Seni rupanya Emang Emang kita udah sering Pameran Termasuk bonsai juga Kita kombin disitu Komunitas bonsainya Itu juga akan dihadirkan Ya Pak Seni rupanya Kalau seni rupanya Iya Seni rupa Sama Ada Nanti Teman-teman Dari Sekolahan Yang juga Terlibat Untuk mengisi Seperti itu Jadi memang Kita kerjasama Dengan Capung Ini Udah lama Bahkan Untuk Beberapa kali Event Kemarin kan Juga Kita Jauhin Dengan Capung Dan Kerjasama Juga Beberapa Pameran Seni di Jalan Sesate Terus Pamerannya Di UMKM Dan Juga Ada Nanti Desember Kita Mau Pameran Bienal Merauke Jadi Semacam Kegiatan Pameran Seni rupa Besar Nanti Di Gedung Perpustakaan Rencananya Jadi Itu Event Tauanan Dua tahun Sekali Acara Besar Dan Didukung Sama Dinas Terkait Dinas Terkait Dan Juga Ada Bintang Tamu Kita punya Bapak Kapolra Sendiri Jadi Kebetulan Memang Kemarin Jawaban Yang Kita Tarik Untuk Jadi Influencer Di Merauke Yang Bisa Paling Kek Orang Dangah Bahwa Apa Yang Dilakukan Itu Sudah Banyak Jadi Siapa Kemarin Kita Akhirnya Coba Oke Pak Untung Kayaknya Bisa Ini Coba Kita Ngobrol Paling Kek Pak Untung Bisa Memotivasi Teman Anak Muda Bahwa Banyak Hal Positif Yang Bisa Dikerjakan Banyak Persoalan Kreativitas Yang Belum Tercapai Di Merauke Yang Harus Kita Kejar Sama 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 Nih Untung Untung Jadi Influencer Waktu Diajar Itu Nanti Sebagai Menantang Seperti Itu Karena Udah Terlihat Kerja Kerjanya Pak Untung Sendiri Apalagi Kita Ketahui Bersama Waktu Masa Covid Lagi Meningkat Bapak Ini Masih Tetap Ada Dengan Masyarakat Ya Kan Banyak Yang Dikelola Sama Untung Termasuk Baju Yang Dipakai Ini Juga Tentunya Akan Ditampilkan Nanti Pada Saat Kegiatan Seperti Itu Jadi Memang Lebih Banyak Bintang Tamu Yang Kita Hadirkan Jadi Ada Influencer Motivasi Ada Musik Rock Ada Musik Dangdut Ada Musik Pop Slow Rock Semua Kita Hadirkan Dan Hasil Karya Anak Anak Merauke Dan Semua Para Generasi Muda Kreatif Merauke Yang Tampil Seperti itu Apalagi Untuk Kita Di Merauke Kan Memang Jarang Jarang Ada Event Seperti Begitu Kemarin Event Besar Seperti Sama Girap Api Pon Harapannya Jangan Hanya Di Sat Pon Tetapi Setelah Pon Kita Terus Ada Kegiatan Kegiatan Seperti Begini Berbanggu Tangan Untuk Menunggu Pemerintah Mengatakan Event Besar Apalagi Ini Kegiatan Yang Akan Dilakukan Di Luar Dari Pemerintah Daerah Ya Tidak 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 Sekal Tidak 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 Termasuk Nanti Rencana Pameran Seni Rupa Besar Itu Melibatkan Banyak Teman Teman Anak Muda Seni Rupa Musik Tari Kita Libatkan Semua Anak Anak Semua Yang ada Di Merauke Tentunya Betul Jadi hanya Memang Untuk yang pertama Kita membatasi Semua Gerombolan Teman-teman Merauke Itu yang bisa Untuk ikut Jadi kita Tidak Melibatkan Orang Luar Kita Tidak Menang Tamu Dari luar Memang Kita Lebih Konsen Ke Teman-teman Di Merauke Untuk Mengangkat Memang Anak Anak Merauke Salah Satunya Memang Dengan Event Ini Awalnya Dengan Disini Oke Kita Kembali Lagi Ke Kak William Kalau Untuk Kak William Sendiri Untuk Ada Di Merauke Kemudian Untuk Mengelola Foodland Ini Sudah Berapa Lama Kak Udah Hampir Satu Tahun Usianya Kak William Sendiri Berapa Kak Sekarang Menuju 24 Nanti November 24 Wah Luar Biasa Ini Juga Salah Satu Anak Muda Yang Kita Lihat Sudah Berhasil Begitu Sudah Bisa Menjadi Pimpinan Dengan Usahanya Yang Begitu Kita Lihat Foodland Ini Sekalipun Baru Sekalipun Baru Tetapi Memang Ramai Pengunjung Meskipun Di Masa-masa Covid Kemarin Tapi Kita Lihat Kita Lewat Pun Disini Tetap Ada Begitu 24 Tahun Memang Salah Satu Contoh Anak Muda Yang Berhasil Merauk Mungkin Kakak Bisa Menyampaikan Juga Ke Teman-teman Kata-kata Yang Bisa Memotivasi Anak Muda Lain Ya Begitu Kalau Dari Saya Yang Penting Semangat Aja Jangan Menyerah Kalau Ada Kesulitan Atau Apa Coba Lagi Coba Lagi Pokoknya Lakukan Aja Yang Terbaik Terima kasih Dari Bapak Apulres Ada Lagi Yang Menanggapi Yang Disampaikan Dari Pak Bambang Dan Kita Juga Mengeluarkan Izin Kita Tidak Lupa Untuk Berkoordinasi Berkoordinasi Dengan Satuan Lain Yang Tandang Perlu Pertama Dinas Pariwisata Karena Kita Kan Tahu Diri Pariwisata Ini Mana Yang Dilangkahi Mana Yang Melangkahi Yaitu Kita Berdomanya Pada Itu SOP Menyangkut COVID-19 Kita Lakukan Dengan Baik Siapa Saja Yang Mau Maju Ke Area Ini Kita Berlakukan Tata Aturan Itu Jika Mungkin Ada Yang Tegur Karena Mungkin Panas Tubuh Dan Atau Hal-hal Lain Menyangkut Dia Tidak 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 Nyaman Untuk Orang Lain Kita Akan Amankan Yang Bersangkutan Mabok Sini Tidak Boleh Kita Hargai Sekali Dukungan Juga Dari Polres Ada Petugas Yang Kita Taruh Disini TNI Maupun Polres Nanti Akan Kita Libatkan Kita Juga Akan Laporan Kalau Mau Pakai Kosum Yang Kira-kira Ada Berbau Semi Militer Atau Bagaimana Kita Juga Akan Sampaikan Mana Yang Boleh Mana Yang Tidak Boleh Budaya Pun Kita Berkoordinasi Dengan Dinas Pariwisata Tidak Perdiri Sendiri Kita Itu Namanya Kurang Akurat Tuhan Mana Yang Melarang Kita Berbuat Baik Kita Mengerti Tata Aturan Mungkin Itu Yang Perlu Saya Sampaikan Betas Sayang Aledong Semua Ingin Pumroki Di Maju Tidak Jalan Di Tempat Sekian Terima Kasih Pak Dari Kak Bambang Lagi Ada Lagi Yang Disampaikan Atau Menanggapi Yang Disampaikan Dari Kak Willy Sendiri Sebagai Salah Satu Toko Muda Jadi Pada Intinya Ayo Kita Lebih Open Mind Untuk Menerima Semua Aktivitas Yang Berhubungan Dengan Kreativitas Jadi Tanpa Harus Membatasi Bahwa Oh Ini Ini Salah Ini Bener Kita Lakukan Dulu Kalau Memang Konteksnya Bener-bener Salah Jangan Tapi Kalau Konteksnya Demi Kreativitas Saya Pikir Banyak Pertimbangan Yang Lebih Masuk Akal Jadi Kreativitas Boleh Penting Dalam Koridor Yang Pantas Masih 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 Wajar Ya Jadi Paling Kak Yuk Kita Datang Rame-rame Di Tanggal Empat Ya Kita Datang Dengan Kostum Masing-masing Dengan Dengan Suasana Happy Dengan Suasana Ceria Bahwa Ya Kita Ramekan Acara Pesta Kostum Ini Semacam Nah Ini Kak Kebetulan Ada yang Komen Lagi Mengikuti Trend Kebule-bulean Tapi Yang Positif Ajalah Jangan Yang Aneh Yang Membangun Iman Anak Muda Kalau Boleh Membangun Iman Anak Muda Jadi Dari Komentar Ini Saya Lihat Lebih Keren Tadi Yang Kak Sampaikan Di Awal Kalau Persoalan Itu Bisa Aja Cuman Kalau Untuk Event Kali Ini Memang Kita Lebih Kepada Persoalan Seni Rupanya Entertain Seni Rupa Kostum Apa Kalau Mungkin Suatu Saat Kita Mau Bikin Event Yang Tentang Religius Atau Apa Mungkin Suatu Saat Pasti Kita Bikin Tapi Untuk Saat Ini Memang Konteks Kita Lebih Kepada Seni Rupanya Sama Entertain Jadi Anak Musik Anak Band Kita Libatkan Untuk Mereka Bisa Pentas Mereka Bisa Berekspresi Laki Laki Benar Perempuan Benar Yang Penting Bukan LGBT Ya Itu Kalau Sudah Masuk Nama Toko Agama Manapun Benar Benar Kita Ingin Yang Normal Saja Laki Laki Pakai Baju Laki Perempuan Perempuan Tapi Yang Sopan Laki Laki Sopan Tapi Mungkin Trend Sedikit Seperti Itu Ya Memang Untuk Awal Suatu Hal Yang Awal Memang Pasti Banyak Pertentangan Dan Purokontra Wajar Jadi Paling Kek Kalau Kita Udah Beranjak Memulai Itu Udah Menjadi Poin utama Bawa Kita Bisa Merauke Ini Bisa Apalagi Kedepannya Kita Udah Jadi Papua Selatan Udah Jadi Provinsi Kota Besar Mau Nggak Mau Budaya Apapun Akan Masuk Kesini Apalagi Menuju Masa Ekonomi Yasian Apalagi Menuju Ekonomi Pasar Bebas Kita Nggak Bisa Mendung Itu Kita Hormati Tetap Konteksnya Adalah Budaya Akar Rumput Budaya Apa Yang Kita Pijak Di Tanah Merauke Tetap Kita Hormati Dengan Sepenuh Dan Dan Tetap Kita Pertahankan Dan Yang Saya Tanggap Dari Yang Disampaikan Kak Willi Maupun Dari Kak Bambang Sendiri Bahwa Sebenarnya Halloween Ini Hanya Apa Ya Karena Memang Momennya Berdekatan Juga Ya Sehingga Apa Yang Tadi Kak Willi Sendiri Sudah Saksikan Di Luar Merauke Di Luar Papua Wah Kalau Disana Anak-anak Muda Itu Memang Suka Kegiatan-kegiatan Yang Kayak Begini Dan Sebenarnya Tujuannya Lebih Kepada Mengangkat Kreatifitas Anak-muda Yang Ada Di Merauke Karena Memang Ditampilkan Nantinya Pakaian Kostum Budayanya Juga Bisa Ditampilkan Kemudian Juga Kerajinan-kerajinan Tangan Kemudian Juga Seni Musik Seni Rupa Sebenarnya Intinya Kesitu Ya Pak Ya Betul Intinya Memang Ekonomi Kreatif Kita Kebangkitan Adopsi Luar Sebagai Kiman Tema Kolaborasi Yang Baik Tanpa Menghilangkan Unsur Persoalan Budaya Lokalnya Apalagi Yang Menjadi Pimpinan Di Putlan Sendiri Anak Muda Bulan November Baru 24 Tahun Berarti Sekarang Masih 23 Sekalipun 20 20 Juga 20 Tahun Yang Lalu Berarti Sudah 43 Ya 41 41 41 Tetapi Semangatnya Juga Semangat Anak Muda Saya Lihat Sama Seperti Kita Punya Bapak Kapolres Rambutnya Tetap Hitam Orangnya Tetap Hitam Hitam Manis Kaya Tidak ada Putih Manis Memang Berarti Memang Intinya Itu Peningkatan Kreatifitas Anak Muda Tetapi Untuk Itu Ada Halloween Supaya Wow Bisa Juga Merasakan Kehidupan Di Luar Tanpa Mengurangi Apa yang Ada Dari Dalam Kita Sendiri Dari Kak Willy Mungkin Ada Lagi Yang Disampaikan Mungkin Dari Saya Kapan Tanggal Tahun Ya Kak 30 Mungkin Dari Saya Biar Orang Di Jawa Juga Bisa Lihat Oh Kita Di Merauke Itu Halloween Oh Kita Udah Sama Ya Bisa Ada Acara Seperti Itu Di Merauke Kayak Gitu Sangat Baik Dari Kita Punya Kak William Sendiri Kayak Apalagi Tadi Mau tampilkan Kerajinan Kreativitas Konsep ini Udah muncul Di kakak dulu Atau Dari Kak Bambang Kalau itu Dari Kaba Berarti Memang Kolaborasi Yang Baik Ada Halloweennya Ada Nilai Daerahnya Yang Ditampilkan Begitu Sehingga Memang Tidak Hanya Serta Merta Kita Kostum Kostum Kalau di Jawa Kostum Semua Kaya Tidak Menampilkan Hal-hal Lain Seperti Kerajinan Tangan Apa Kerajinan Tangan Ada Cuma Mereka Lebih Perbanyak Di Kostum Lebih Lebih Parti Kalau Disini Yang Akan Dilakukan Tidak Kaya Soalnya Kalau Kita Mau Parti Sampai Minuman Minuman Kan Kita Siap Ramai Ramai Disini Boleh Minuman Boleh Minumannya Minuman Jahe Jahe Tjahe Iya Artinya Kopinya Pak Ue Sendiri Mabok Jangan Iya Kopinya Pak Ue Sendiri Ada Ada Mau 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 Oke Iya Soalnya Kan Teman-teman Kita Yang 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 Lain Ini Kan Mengira Bahwa Nanti Kegiatan Yang Dilakukan Foodland Sendiri Ini Arti Yang Seperti Halloween Yang Dilakukan Di Jawa Di Luar Papua Yang Memang Partinya Minum-minumannya Kalau di Jawa Itu Parti Kalau disini Kita Happy Jadi Kita Mencari Kesenangannya Gitu Apa Apa Inspire Namanya Kan Happy Halloween Memang Ini Sebuah Konsep Yang Menarik Dan Bagus Iya Kak Gak ada Ya Dibuat Halloween Tapi Dikemas Dengan Semenarik Mungkin Dengan Ditampilkan Nanti Ada Kopinya Pak Ue Kemudian Ada Kerajinan Tangan Dari Teman-teman Capung Lalu Anak-anak Merauke Sendiri Iya Jadi Memang Pemikirannya Teman-teman Yang Masih Ini Berpikir Mungkin Akan Seperti yang Dijawam Mau Bukan Sehingga Memang Dikawatirkan Anak-anak Muda Merauke Ini Imannya Tergoyah Seperti Begitu Dengan Datang Pesta Pesta Party Padahal Sebenarnya Tidak Seperti Begitu Konsepnya Nanti Untuk Teman-teman Nanti Kalau Masih Penasaran Bisa Mendaftarkan Diri Tadi Harganya Sudah Disampaikan Oleh Mungkin Kita punya Makanan Kayak Papeda Istimewa Kita akan Buat Papeda Kuah kuning Istimewa Bisa Disini Ada Papeda Kita Bikin Artinya Dalam Konteks Ini Itu Dimunculkan Tapi Tampilannya Berbeda Dia datang Bawa papeda Panas-panas Setingga Setingga Mati Itulah Keistimewa Makan Papeda Panas Tidak Bisa Dingin Tidak Ada Makan Papeda Papeda Dingin Tidak Ada Papeda Panas Papeda Panas Kita Minum-minumnya Air Kelapa Muda Ada Betul-betul Air Kelapa Muda Itu Cukup Tapi Memang Ini Luar biasa Sekali Dari Kak Bambang Sendiri Konsepnya Menarik Di Merauke Memang Kita Tetap Menjaga Tidak Boleh Mabuk-mabukan Seperti Gitu Keren Keren Ya Memang Menjaga Lebih Ke Soft Party Parti Ini Memang Parti Keluarga Bahkan Keluarga Saya Pun Ikut Semua Teman-teman Kayak Bang Capung Melibatkan Semua Keluarganya Juga Untuk Ikut Jadi Paling Kak Emang Parti Ini Bukan Untuk Parti Yang Mabuk-mabuan Edonis Tidak Tidak Kita Soft Dalam Arti Emang Karena Konsepnya Foodland Adalah Konsep Resto Keluarga Cafe Keluarga Semua Pengunjung Boleh Bisa Hadir Untuk Menikmati Acara Di Foodland Seperti itu Tanpa ada Batasan Umur Semua Bisa Jadi Mulai Anak Mulai Kakek Kakek Bisa Ikut Tidak Ada Batasan Jadi Lebih Kepada Parti Buat Keluarga Ya Itu Intinya Ya Intinya Disitu Ya Teman-teman Jadi Yang Penasaran Yang Mau Datang Boleh Ya Tanggal Empat Brosurnya Sudah Dibagikan Nanti Ada Alamat Eh Binya Tidak Disini Supaya Mungkin Ada Yang Bisa Ad Disini Instagram Dari Foodland Ada Ya Namanya Apakah Boleh Disampaikan Supaya Teman-teman Yang Mau Hadir Bisa Mengikuti Namanya Foodland Merauke Foodland Merauke Ini kita Masih Mau cerita Panjang Lebar Tapi Sudah Satu Jam Ternyata Kayak Sebelum Kita Tutup Ada Closing Statement Dari Masing-masing Narasumber Kita Mulai Dari Kau William Closing Statement Pesan-pesan Yang Mau Disampaikan Pesan-pesan Semoga Kita Bisa Sukses Dalam Acara Halloween Ini Terima kasih Kami Kak Bambang Baru terakhir Bapak Paling Tidak Dari Awal Yang Baru Ini Kita Memulai Langkah Bahwa Kreativitas Itu Tanpa Harus Menjekat-jekat Persoalan Budaya Persoalan Apa ya Jati Diri Tadi Lebih Pada Kreativitas Itu Semua Bisa Menjadi Orang Yang Kreatif Anak-anak Muda Yang Sukses Anak-anak Muda Yang Mandiri Tanpa Harus Apa ya Tanpa Harus Menjadi Bekerja Atau Apapun Jadi Paling Nggak Mereka Dengan Kreatif Mereka Bisa Memuka Peluang Usaha Sendiri Jadi Kedepannya Semoga Teman-teman Kalangan Muda Merauke Lebih Percaya Diri Untuk Bisa Hadir Di Kanjah Nasional Ataupun Internasional Terima Kasih Kak Bambang Selanjutnya Bapak Kita Bukan Saja Mendengar Kali ini Kita Sudah Bisa Melihat Televisi Itu Tadi Yang Awal Sudah Kita Bahas Bahwa Di Luar Negeri Negara Mana Saja Malah Ingin Indonesia Punya Budaya Itu Dikenal Mereka Ingat Dikenal Oleh Mereka Bahkan Pingin Mereka Tonton Setiap Hari Dan Masyarakat Mereka Di Luar Sana Tidak Ada Yang Komplain Supaya Juga Mereka Hidup Nah Kita Seperti Apa Saya Mau Tanya Tuhan Mana Yang Melarang Saya Berbuat Baik Itu 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 Terima 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 Singkat Padat Jelas Dan Tepat Ini Contoh Contohnya Apa Pak Baju Saya Ini Yang Bikin Kancinya Orang Papua Yang Menjahit Orang Papua Yang Karang Beta Beta Ada Disini Kita Bikin Seperti Ini Siapa Mula Berbuat Baik Terakhir Kita Tanya Setelah Ini Menyenangkan Semua Pihak Yang Senang Membeli Karya Karya Ketompong Anak Bangsa Disini Terus Kita Tanya Tuhan Mana Yang Berbuat Baik Mereka Yang Bicara Di Luar Sudah Berbuat Kebaikan Belum Kalau Belum Ya Jangan Bicara Ayo Sini Kita Paduk Kahian Kita Kapan For Getong Semua Tapi Ini Lambangnya Ada Tengkorak Tengkorak Artinya Berbuat Baiklah Sebelum Mati Bukan Tengkorak Bajak Laut Tidak Berbuat Baik Sebelum Mati Berbuat Baiklah Sebelum Mati Kan Kalau Orang Penggemar Sebelum Mati Harus Berbuat Baik Sampai Kapan Sampai Kapan Sampai Terima kasih Oke Baik Teman-teman Semua Terima Kasih Sudah Menonton Live Kejadian Kota Merauke Podcast Papua Selatan Malam Hari Ini Kita Berbincang Bincang Tentang Agenda Kita Di tanggal 4 November Nanti Dari Putle Mengadakan Halloween Disini Sudah Ada Tadi Penyampaian Dari Kak William Kemudian Juga Dari Bapak Kak Polres Dan Juga Dari Kita Punya Kak Bambang Dari I.O Mana Teman-teman Kita Sudah Mendengarkan Penyampaian Dari Ketiga Narasumber Malam Hari Harapannya Nanti Teman-teman Yang Ingin Terlibat Mengikuti Kegiatan Bisa Datang Ke Footlane Sendiri Di Hari Kamis Kemudian Untuk Informasi Lebih Lanjut Bisa Mencari Informasinya Nanti Di Alamat FB Footlane Merauke Alamat Instagram Juga Footlane Merauke Terima Kasih Sudah Menyaksikan Podcast Papua Selatan Saya Elsyat Halawa Kami Pamit Undur Diri Terimalah Salam Persaudaraan Kita Izakot Bekai Izakot Kai Satu hati Satu tujuan Tidak Tidak